Pertanyaan kali ini Beli di KPKNL itu memang sudah sesuai Dengan aturannya, jadi aman-aman saja Kalau secara aturan dan Yuridisnya, kalau secara Administrasinya pasti aman Karena sudah sesuai dengan proses dan aturannya Namun ya, kadang-kadang ketika membeli rumah Lelang hasil eksekusi itu yang Banyak sengketanya, kadang pemilik rumah Itu masih belum Relah di eksekusi atau belum Relah di lelang Sehingga masih menetap Itu kan nanti perlu yang namanya eksekusi pengadilan Perlu yang namanya evad lebih lagi Jadi biasanya kalau beli rumah eksekusi Di KPKNL kan lebih murah Ya, tapi ya kadang Seperti itu, masih banyak terjadi Masalah untuk pendepannya, jadi ya Anda harus pertimbangkan hal tersebut Ketika Anda membeli rumah di KPKNL Atau rumah lelang Ya memang benar, secara yuridis Atau secara aturan, secara legalnya memang benar Ya aturannya sudah benar Namun ya, kadang orang yang Tanahnya atau rumahnya Itu nggak mau di lelang Itu masih tetap menempati Jadi itu akan timbul konflik di kemudian hari juga Jadi ya pastikan Untuk mengecek tanah tersebut Atau rumah tersebut ketika Anda membeli di KPKNL Dan itu memang konsekuensi hukumnya Ya seperti itu Terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb